Rangga Azov dikabarkan baru saja menjengguk Lesti Kejora di rumah sakit. Dalam kunjungannya, aktor pemeran single insan biasa itu juga membawakan buah-buahan untuk Lesti Kejora. Saat hendak mau naik mobil untuk berangkat pulang ke rumahnya, Rangga Azov sempat menjawab beberapa perentayaan para awak media yang telah lama menunggunya di depan rumah sakit tempat Lesti Kejora dirawat. Pada kesempatan itu, Rangga Azov mengatakan bahwa dirinya memberikan support dan semangat pada Lesti agar Lesti cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti biasanya. Selain dari itu, seperti yang diketahui Rizky Bilar buka suara terkait dengan kondisi Lesti Kejora istrinya saat ini pasca dilarikan ke rumah sakit akibat demam tinggi. Rizky Bilar mengaku sempat panik berat saat pertama kali melihat Lesti menggigil tak karuan sebelum dilarikan ke rumah sakit. Bahkan suhu badan Ibu Nda Bang Al-Fatih masih tetap tinggi meskipun sudah ditanggani oleh sang dokter di rumah sakit setempat. Setelah diberikan pengobatan intensif oleh sang dokter, suhu tubuh Lesti Kejora sempat menurun ke 38 derajat Celsius. Namun, sejam kemudian suhu badan Lesti Kejora kembali meninggi. Hingga wanita yang kerap disapa dengan nama bebe tersebut terpaksa harus rawat inap di rumah sakit beberapa hari ke depan. Atas kejadian tersebut, Lesti Kejora dengan berat hati tidak bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Ivan Bunawan dalam acara Grand Opening Store Manja di Margo City, Jumat sore 31 Maret 2023. Hal itu juga sempat disampaikan oleh Ivan Bunawan saat pembukaan acara yang diadakan olehnya tersebut. Dalam penuturan Rizky Bilar pagi ini, kondisi Lesti Kejora dikabarkan sudah berangsur-angsur pulih, suhu badannya juga sudah kembali normal seperti biasa, namun Lesti Kejora masih lemas dan kurang nafsu makan. Sehingga dokter yang menanganinya meminta pada keluarga Lesti, terutama Rizky Bilar untuk merawat Lesti di rumah sakit untuk sementara waktu. Selain dari itu, sang dokter juga membeberkan penyebab suhu badan Lesti meninggi hingga demam. Menurutnya, Lesti Kejora mengalami kecapean dan kurangnya istirahat, sehingga menyebabkan daya tubuhnya menurun dan stamina-nya berkurang. Seperti yang diketahui, bukanlah Lesti Kejora jika kabar darinya tidak viral di media sosial. Setelah kabar Lesti Kejora jatuh sakit berkembang luas di berbagai media sosial saat ini, pemerintahan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di tengah para netizen tanah air. Terutama dari kalangan para pengidulannya Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Terpantau, banyak dari para warganet ikut sedih dengan kabar Lesti jatuh sakit. Tak sedikit dari mereka yang turut mendoakan agar Lesti cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti biasanya. Hal itu juga turut diucapkan oleh banyak artis dan penyanyi tanah air, terutama dari sahabat-sahabat keartisan Lesti Kejora, seperti Shifa Haju, Mar'in, Aurel Hermansyah, Melody Laksamani dan tentunya masih banyak lagi. Atas hal tersebut, Mimin juga ikut bersedih dengan kondisi si bunda saat ini, Mimin hanya bisa berdoa semoga si bunda cepat sembuh dan sehat seperti biasanya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!